jinping ini habis sakit nih kita lihat penampilannya kayak begini daun yang sebelumnya itu lebar kayak begini terus yang selanjutnya itu mengecil ternyata setelah dibongkar ada spot di batangnya caranya gimana selamat datang dan terima kasih untuk sahabat pecinta tanaman khususnya tanaman hias yang sudah bergabung di channel inilah caraku ini adalah video pertama saya saya akan coba berbagi maaf bukan maksudku untuk mengajarkan karena saya bukan ahli botani ataupun sejenisnya di video ini saya akan coba berbagi gimana sih cara tau tanaman itu subur apa enggak atau lagi sakit apa enggak disini akan coba kita bahas pada tanaman aglonema ini semua koleksi aglonema yang low price yang saya rawat semua dari masih baby bahkan ada yang dari tunas oke kita mulai dari aglonema pertama ini aglonema venus kita lihat dari daun sebelumnya itu kecil dan daun selanjutnya itu lebih lebar baru terbuka sempurna sudah ada tunas daun barunya lagi itu tandanya aglonema ini subur nah kalau yang kedua ini saya juga kurang paham sebenarnya beli di seller rumahan datang kemari tapi dia juga enggak tahu idnya apa ciri-cirinya kayak begini daunnya hijau enggak tua dengan bercak merah batangnya pink masih baby ini tapi dia kokoh dan subur kalau saya lihat dari koleksi sahabat aglonema itu mungkin superstar atau stardust aglonema yang selanjutnya ini ini rotundum ini tadinya sakit ini daun keriting terus saya coba treatment dengan sinar matahari pagi dan daun selanjutnya ini sudah bagus yang selanjutnya ini kocin pink ini ada tanda-tanda enggak subur kita lihat nih daun sebelumnya itu lebar dan daun selanjutnya itu mengecil kita bahas di video selanjutnya ya ini butterfly ini subur ya kita lihat nih daunnya itu bagus daun terakhir pun dia lebih lebar dan kokoh aglonema hengheng ini salah satu favorit saya nih ya cakep aja sih gradasinya itu merah sama hijau daunnya lebar tuh daun terakhir baru terbuka sempurna belum sempurna malah udah ada tunas daun barunya lagi subur banget ya ini kocin pink tapi ini mutasi jadi kayak kocin tembaga karena di treatment sinar matahari pagi ini tunas yang terakhir pun lebih besar dari daun sebelumnya ini kocin varian juga nah yang ini nenek moyangnya agronema dulu almarhum mama kayak itu bilang namanya seri rejeki ini daun terakhirnya lebar subur ya ini lipstick siam aurora cakep ya pakai lipstick merah merona kayak mau arisan yuk masuk ke dalam aduh maaf berantakan ya ini tuh kandang tanaman untuk tanaman yang butuh perawatan khusus ini ruby pink ini masih baby aduh gak keliatan ya maaf keblur ini kocin yang lagi kurang sehat ini ciri-cirinya kayak begini daunnya mengecil agak layu tapi ya ini ada tunas daun baru makanya saya taruh dalam kandang ya dut ancamani masih baby juga baru beli kemarin tanggal 1 november bareng sama ruby pink eduh maaf nubur juga ya kita tunggu perkembangannya dan di update di video selanjutnya kocin ini gak subur ini daun terakhirnya itu mengecil besok kita bongkar ini snow white ini keliatan ya daun lamanya itu kurang nutrisi hijau kayak begini tapi udah di treatment sinar matahari warna aslinya udah keluar ini dulu setahu saya itu namanya seri rejeki juga tapi sekarang dikenal dengan nama triven paksia keren juga ya kalau gak salah sih itu namanya gampang banget perawatannya ini rotundum sama kayak yang tadi di luar kemarin habis sakit ya itulah yuk pas dibongkar cek akar ada sedikit yang ronyot sekarang masih proses penyembuhan kocin pink ini habis sakit nih kita lihat penampilannya kayak begini daun yang sebelumnya itu lebar kayak begini cakep ya terus yang selanjutnya itu mengecil ternyata setelah dibongkar ada spot di batangnya caranya gimana itu dengan cara dipotong pakai pisau cutter atau sejenisnya dibuang sampai habis spot yang ada terus dikasih fungisida ini putih-putih juga fungisida yang selanjutnya juga sama penyakitnya itu ada spot di batangnya daunnya mengecil dan setelah dibongkar karena akarnya cuma sedikit jadi potnya saya sesuaikan yang kecil demikian video singkat ini jika ada cara lain yang lebih baik silahkan diikuti dan jika ingin mengikuti video inilah caraku alhamdulillah jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya like jika suka dislike jika tidak suka silahkan komen dan share jika bermanfaat jika ada perbedaan cara mohon untuk tidak dipermasalahkan karena inilah caraku asik sampai bertemu di video selanjutnya salam indah dari karanganyer kebumen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati